Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gizat di sini dan kali ini saya akan memulai lagi untuk video kali ini bermula di depan SMK pagi pencana lagi seperti biasa ya dan terlihat untuk disini untuk arus lalu lintas serta bandar jahat sudah dialihkan ke arah sebelah kiri ya dan itu diparenakan untuk pengajaran yang sisi sebelah kanan ya dan sekarang padang sudah mulai ada pengajaran untuk sisi sebelah kanan jalur ini ya dan jalur ini kemarin kan udah berada di corny yang tengahnya dan sekarang baru dialihkan lagi ke sisi sebelah kirinya seperti itu nah untuk di sini aja juga tetap ya untuk gilder masih terparkir di sini mungkin mood buat nanti disimpangnya ya di playover tunggal jadi masih tersimpan Rafi di sini sama yang di ujung sana ada ada lagi ya dan terlihat juga ya di ujung sana sudah ada lagi untuk pengiriman gorong-gorong selanjutnya ya sudah mulai lagi terparkir di sana untuk nanti lanjutan untuk seluruh airnya ya untuk gorong-gorong seluruh seluruh airnya ya dan untuk di sini sedang ada kegiatan kayaknya untuk pelebaran jalan atau nanti untuk lanjutan jalan yang untuk naik ke playover tunggal ya anaknya ada lanjutannya sekarang sedang ada progresnya jadi harus lalu lintas itu diarahkan dulu ke arah sisi sebelah kiri ya karena dari kemarin-kemarin udah disiapkan itu secara yang di tengah itu udah diratakan agar kendaraan bisa sudah melewati ke sisi sebelah kirinya lagi seperti itu kita lihat lagi ke arah depan sana kita lihat pergesnya kayak gimana Nah untuk sisi sebelah kanannya disana terlihat sudah ada escapator drill ya jalannya itu untuk gilder masih terparkir ya di situ sama kayak yang kemarin-kemarin nah ini ini untuk gorong-gorongnya sudah terparkir baru lagi ya di sini udah baru pengiriman nah ini untuk pilar playover selanjutnya yaitu udah tinggi tapi yang didahulukan yang itu dulu ya Kenapa enggak ini dulu itu saya enggak tahu ya yang ini baru berangkanya tapi baru bawahnya aja gitu atasnya gitu ya untuk playover tunggalnya sendiri masih tetap rangka ya rangka sama cetakan coran hidup sebelah kirinya dan yang sebelah kanannya masih rangka ya belum ada pemasangan lagi untuk cetakan coran selanjutnya ya kalau terlihat ya untuk escapatornya dan ada kegiatan untuk di sisi sebelah kirinya tuh atau sebelah kanan dari arah sana ya karena lalu lintas udah dialihkan lagi ke sebelah kiri itu yang artinya ini sebelah kanan mau ada pengerjaan lagi ya mungkin sama apa lebaran jalannya juga ya kayaknya kalau karena disini samping sana kan ada sungai kayaknya mau bikin gorong-gorong nih sayangnya kan samping jalan sana sungai tuh nah ini untuk pilar selanjutnya dan ini dibawah ini sudah terparkir di sini untuk catakan pilarnya nih sudah ada stand-by di sini tinggal nunggu pemasangannya aja Hai sudah terlihat untuk catakannya yang udah stand-by itu ada keren yang lagi ngangkat-ngangkat besi besi caran untuk pilar berikutnya tuh yang di ujung sana yang dekat belokan atau dekat bingkel ya disana sedang ada pembuatan lagi untuk fondasinya rangka-rangka fondasinya nah ini rangka untuk pilar setelah selanjutnya nih terparkir di sini nanti dipasang disitu tuh dan produk atasnya masih catakan ya ternyata di ujung sana masih rangka jadinya rangka udah terpasang ya sisi sebuah sitinya mah udah terlihat lubang ya sama kayak video video saya sebelumnya ya kalau belokan sih udah selesai ya kalau yang ini cuman yang nunggu aja lubang yang itu yang sedang ada pengerjaan sekarang lagi ada ke pemasangan untuk fondasi-fondasi pilar ya potensi pilar selanjutnya jadi besinya baru diturunkan nanti dirakit di bawah baru dilakukan pemasaran pemasangan untuk rangka fondasi dan nanti dilakukan pengacaran segitu yang ke arah garutasik ya ke arah garutasiknya Oke bagi kalian yang belum klik subscribe untuk klik subscribe nya tentunya di channel kejut agar lebih update lagi tentang video tol C sungguh khususnya disimpang silenya ya nah untuk kandor pasnya sendiri sudah selesai ya duduk sisi sebelah kirinya sudah selesai ya udah kelihatan kalau di sini ini yang ke arah underpast tuh udah terlihat ya sekarang udah rapi udah mau selesai tinggal pengacoran aja sisi sebelah sananya kalau yang kebelokan di sini mau udah ini untuk ke arah sebelah timur yang mengarah ke arah garutasik kelebarannya udah sabar sampai sini ya kesananya sedang ada perataan tanahnya atau pemadatan tanahnya ya seperti itu nah untuk di sisi samping dekat dengan playover tunggal ternyata disini gildernya udah ada tiga ya udah ada tiga barisnya kedua-duanya sisi sebelah sini dan sisi sebelah sininya tinggal nunggu waktu untuk giliran pemasangannya dan terlihat juga disini sudah terparkir tiga nanti tidak lama lagi akan ada pemasangan ya untuk ke pilar atau gilder selanjutnya ya untuk di atas ini tuh yang ke arah MC ini ya rada syarabit kabel itu nah ini untuk gildernya udah sampai ke ujung sana nah ini ada udah ada tiga baris ya tinggal nunggu pemasangan dan keren disini masih ada satu ya di sisi sebelah sini nanti sebas ini satu lagi kalau kerennya udah ada dua berarti tidak lama lagi akan ada pemasangan untuk gilder selanjutnya ya cuman disini belum ada dua baru ada satu dan ini belum disambung ini baru diparkir rapih aja seperti ini keren ya padahal ini tuh berat gitu kan tapi bisa rapih keren cepatlah progresnya saya videokan ini pikir disini ada sekitar satu mingguan gilder udah terkumpul di sini nah itu keren nah itu keren yang tadi ya yang sedang ngangkat-ngangkat besi untuk pilar ya untuk fondasi pilar playover nah itu lubang yang itu nanti ngangkat-ngangkat besi terus diturunkan ke lubang yang fondasi untuk pilar playover Cisumdawunya ya yang dari arah Cisumdawu itu lubangnya udah ada empat dan kesininya belum terlihat ya untuk ininya mungkin nanti terlihat setelah ada pengalihan arus menurut prediksi saya sih mungkin nanti setelah arus yang dari tol keluar lewat sipang susun nanti jalan dari Garut Tasik tinggal lurus ke sana kalau yang mau ke arah Cibiru dan mau masuk tol jalan mungkin bisa dialihkan ke sisi sebelah sini dan bisa dikerjakan di sisi sebelah sananya mungkin ya itu baru perkiraan dan tebakan saya aja kita lihat aja nanti kedepannya seperti apa apalagi sekarang bentar lagi modikidul fitri ya kita lihat lagi ke sebelah sana untuk kalian yang belum klik saatnya untuk klik saatnya di channel keju tentunya agar tidak ketinggalan lagi untuk informasi tentang tol Cisumdawu khususnya di Simpang Cilainya di depan saya ini adalah untuk masuk ke underpass ya di bawah tuh saya di atas alapas dan keunjung sana itu yang nantinya akan ada pintu tol Cilainya di total utamanya kalau dilihat dari sini sih sudah ada eh bodasinya cuman belum terlihat untuk totalnya berupon desainya aja kulihat kesana harus pakai drone harus pantauan udara yang kalau kesana jadi saya pidakan dari jauh aja oke cukup sekian aja video yang bisa saya sampaikan untuk episode kali ini bagi kalian yang belum klik subscribe untuk klik subscribe-nya di channel keju tentunya agar tidak ketika lagi untuk informasi-informasi tentang progres tol Cisumdawu khususnya di Simpang Cilainya mohon maaf bila ada salah-salah karena dan untuk kesalahan informasinya mohon YouTube di koreksi kembali ya mohon maaf juga bila ada kesalahan karena saya disini bukan orang proyek ya saya disini hanya meliput tentang progres Cisumdawunya aja ya sampai mana sih untuk progres tol Cisumdawu khususnya di area challenge Oke saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati